Tingginya curah hujan memicu tanah longsor dan banjir bandang yang menghantam rumah warga serta jembatan penghubung di Jalan Nasional Kerinci Bangko, Provinsi Jambi. Wilayah yang terdampak berada di Desa Sungai Dalam, Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi. Tanah longsor yang terekam oleh kamera warga menghantam satu rumah warga yang berada di Desa Sungai Dalam, Kecamatan Kayu Aro, Kerinci Jambi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kecamatan Batang Merangin, banjir bandang merusak jembatan. Kondisi jembatan yang ambruk berada di Jalan Nasional Penghubung Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin Bangko. Jembatan ambles setelah fondasinya runtuh di terjang banjir bandang. Kondisi jembatan rusak parah sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan dan membuat mobilitas warga terhambat. Warga pun harus mengambil jalan memutar jika ingin beraktivitas. Kondisi terkini, jembatan Tamiyai yang menghubungkan daerah Bangko, Kota Kerinci, Jembatan Kerinci, jembatan ini tidak dapat dilalui karena amplanya cukup dalam. Imbau kepada pengguna jalan agar menggunakan jalur alternatif yang ada di atas. Untuk itu, pengguna jalan agar berhati-hati karena jalur alternatif tersebut sangat sempit dan licin, serta jalur tersebut adalah jalan desa. Saat ini jembatan yang ambruk sudah dipasangi garis polisi sampai waktu perbaikan tiba. Curah hujan tinggi yang masih melanda Kabupaten Kerinci saat ini membuat jalanan licin dan pengendara diminta berhati-hati. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Arizal Antoni, TVBAN mengabarkan.